Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, mengapresiasi komitmen Seribu. Suku Dinas Perhubungan Kepulauan Seribu, yang tengah melakukan pembangunan di beberapa wilayah. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, saat memimpin rapat penyampaian rencana kegiatan Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Senin 23 Oktober 2023. Tentunya, kegiatan pembangunan yang akan dilakukan Sudin Perhubungan ini sangat bagus dan memfasilitasi aspirasi masyarakat di Kepulauan Seribu, kata Junaidi. Tercatat ada lima rencana pembangunan yang akan dilakukan Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu, yaitu perawatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran, perawatan dan pemeliharaan dermaga, pembangunan dermaga Pulau Kelapa II, pengerukan dermaga pelabuhan Pulau Untung Jawa, serta pendalaman kolam labu dan alur masuk kelurahan Pulau Panggang. Rencananya, perawatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran akan dilakukan di Pulau Kelapa, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan. Untuk perawatan dan pemeliharaan dermaga akan dilakukan di Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, dan Pulau Kelapa II. Kita harapkan ini semua bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan. Yang terpenting, Sudin Perhubungan melakukan komunikasi dan koordinasi secara maksimal dengan pihak kelurahan, kecamatan, sehingga tidak terjadi kendala. Tambah Junaidi Sampai jumpa di video selanjutnya.